selamat datang di private room, selamat datang di kamar periode gua kali ini gua mau ngejelasin soal apa itu swords dragon di lego ninjago atau naga sumber lu pada udah nonton belum lego ninjago season yang dragon rising di season ini kita diperhatikan hal baru salah satunya adalah naga sumber dimana seperti yang kita tau imperium sebuah kerajaan yang diktator suka nangkep nangkepin naga dan menyiksanya buat kebutuhan negaranya nah salah satu naga yang ditangkep adalah naga sumber ini naga sumber ini dikurung di sebuah ruang bawah tanah dan dijadikan sumber energi oleh imperium untuk negaranya kayak listrik dan lain-lain nah jadi naga sumber ini tuh gak cuman satu ada tujuh naga sumber naga ini sangat besar, kuat, bisa berbicara dan dia adalah sumber dari segala kekuatan naga beserta pengguna elemen lu tau kan kalau elemen-elemen yang ada pada ninja-ninja atau makhluk-makhluk humanoid itu berasal dari naga dan kekuatan mereka yang naga-naga ini juga berasal dari leluhurnya yaitu naga sumber ini jadi naga sumber ini sempat ngasih loid kekuatan untuk mengakhiri imperium karena itu loid punya kekuatan vision atau penglihatan masa depan bahkan loid sempat berbicara dengan enam naga sumber lainnya tapi dengan bentuk simbol gua akan ngejelasin naga-naganya nih jadi naganya tuh ada tujuh nah gua pikir ini tuh simbol-simbol yang mewakili elemen-elemen dari para ninja karena naga sumber yang dikurung di imperium itu dinamakan naga sumber energi dan energi itu adalah elemen dari loid kan? eh tau-taunya enggak jadi mereka nih mewakili sebuah representasi dari sifat gitu kayaknya ya entah apa namanya dan sejauh ini baru empat yang direpresentasikan kita mulai dari naga sumber energi nah ini mempresentasikan energi jadi seluruh elemen yang berhubungan dengan energi dan percabangannya lah mungkin kayak listrik atau teknologi gitu atau mungkin cahaya nah loid nih gua gak tau masuk sini apa enggak karena di selanjutnya kita punya naga sumber kehidupan representasi dari elemen yang berhubungan dengan kehidupan entah elemennya apa dan dia nih satu-satunya simbol dengan warna hijau sementara yang energi kan warnanya kuning kemasan tapi ya wajar sih kan representasi dari sifat elemen bukan satu elemen doang nah makanya itu gua bingung loid nih masuknya mana kekuatannya tuh sebenernya energi tapi di satu sisi dia warna hijau dan dia udah jarang memperlihatkan mode golden ninjanya mode master spinjitsunya yang ketiga ada naga sumber kekuatan warnanya hitam dan jelas dong ini semua tentang kekuatan kayak tanah atau metal yang terakhir ada motion atau apa ya kayak pergerakan gitu kali soalnya motion kalau diterjemahin ya pergerakan ini tuh warnanya merah ya dan dari simbolnya aja kelihatan ini mungkin mengarah ke api atau panas atau asap atau yang lain nah sisa tiga nih simbol naga sumber yang belum jelas mempersantaskan apa kayak yang ini ini tuh apa ya kayak angin kah atau warnanya pun putih kuning gitu terus ada ini kelihatan kayak es tapi ya entah lah apa dan ini nih jelas banget air atau laut mungkin lah kayak jelas banget gitu kalian bisa berteri soal ini di komen dan gini ada banyak orang berteriori kalau Wojira salah satu naga yang pernah muncul di season sea bound ya kan yang naga laut itu itu tuh katanya salah satu dari naga sumber juga yang mempersantaskan laut ada teorinya begitu yaudah itu aja dari gue gue akan nunggu core 2 mungkin diungkap atau di season sea bound dragon rising diungkap jangan lupa like komen dan subscribe bye